Intro Pemirsa 150 anggota Polaris Ternate bersama dengan anggota TNI Kodim 1501 Ternate menggelar bakti sosial di lokasi kebakaran lingkungan Lelom. Berikut informasinya untuk Anda. Banyaknya sisa puyung-puyung seperti kayu, sen, plastik berserakan di lokasi kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 47 rumah warga itu yang terjadi pada Kamis Bilih hari lalu. Pihak kepolisian pun langsung menerjunkan 150 anggota bersama dengan anggota TNI Kodim 1501 berupaya membersihkan material berupa sisa terbakarnya rumah warga. Dua unit mobil milik Dinas Kebersihan Kota Ternate disiapkan di lokasi untuk mengangkut sen serta kayu untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polaris Ternate, Iktu Siswanto mengatakan Pembersihan ini dilakukan untuk membantu masyarakat untuk mengangkat sisa material kebakaran namun sejauh ini baru fokus puyung yang dikumpulkan. Kehatan untuk bakti bersihan di lelong, untuk jajaran polis, semua saya dibatkan. Saya dibatkan karena ada yang mengikuti pawel di polda, jadi hampir 200-an tadi yang dikumpulkan. Kuing-kuing yang masih di atas rumah itu saya kumpulkan semua di jalan, saya angkut, saya bersihkan. Sedangkan yang sebagian itu tidak bisa diangkut karena mereka masih digunakan. Selain itu saya bersihkan, jadi saya menempat, saya siapkan trek agak sama dengan Pemda untuk membersihkan yang lain. Ini sudah bersih semua ini. Oke Pak. Iqbal Arshad, Ainews melaporkan.